Kalau video ini lewat di beranda, kamu tolong tahan sebentar video ini, karena saya akan berdoa yang baik untuk kamu. Kita mulai ya. Kamu aminkan doa ini dan tuliskan di kolom komentar. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah yang maha memiliki segala sesuatu. Ya Allah yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Amba mohon ya Allah, siapapun yang sedang menyaksikan video ini, maka sehatkan badannya, luaskan rezekinya, mudahkan segala urusannya. Jika ia memiliki banyak tanggungan, maka batulah untuk melunaskannya. Hai sobat-sobat GSM, sobat-sobat bercinta bila, para kolektor dan para jaga. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back ke lawan youtube channel. Bismillah, Assalamualaikum guys. Apa kabar hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kemudahan atas segala urusan kita semua. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan atas apa yang Allah karniakan kepada kita semua. Oke guys, kali ini ada 3 buah bilah yang akan kita review ya guys. 3 buah bilah, golok sembelih, pol kayu karli kelengkeng, dengan material baja yang berbeda-beda ya guys. Varian bajanya, 3 golok ini varian bajanya berbeda-beda guys. Yang satu ini bohler K460, yang dua di bawah itu material bajanya bearing dan wheelies gen 2. Oke guys, kita langsung ke pertama saja dulu ya guys. Ini yang pertama guys, material bajanya bohler K460. Tampilan keseluruhannya seperti ini guys. Ini di handle-nya ini, kayu karli kelengkeng, aksesorisnya tanduk kerbau hitam ya guys. Aksesoris, tanduk kerbau hitam, dan yang merah ini guys, ini kayu nagasari. Secara keseluruhan, ini kayu karli kelengkeng ya guys, dikasih aksesoris, tanduk kerbau hitam, pin holo, dan kayu nagasari. Yang hitam ini, tanduk kerbau hitam ya guys. Garapannya, insya Allah sangat rapi guys, kinclong. Ini, walaupun sambungan tanduk dan kayu karli kelengkeng, tapi sangat halus dan kinclong. Di raba ini sangat halus guys, seperti tidak ada sambungan. Hal yang sama juga, di atas ini dan ini guys. Ini sangat halus, seperti tidak ada sambungan. finishing-nya glossy, seperti ini, tampilan keseruannya kita detailkan secara detil-detilnya guys. Seperti ini. Ini, insya Allah, garapannya rapi, halus dan kinclong. Material bajanya, bohler K460. Kayunya kayu karli nih guys, kayu karli kelengkeng. Cukup eksotis rasnya guys, sat-sat kayunya cukup eksotis. Seperti ini, kurang lebih. Sekarang kita cek bilahnya guys. Oke guys, bilahnya seperti ini guys. Ini masih ada minyaknya, kita bersihkan dulu ya guys. Oke, seperti ini tampilan bilahnya ya guys. Finishing bilahnya satin ya guys. Tampilan bilahnya seperti ini. Ini material bajanya, bohler K460. Finishing bilahnya satin. Serat bajanya lumayan eksotis guys. Seperti ini. Ini sudah sangat tajam ya guys. Material bajanya, bohler K460. Panjang bilahnya ini ada di 25 cm, 5 cm. Panjang bilahnya 25,5 cm. Ketebalan ada di 3 mm ya guys. Kurang lebih seperti ini tampilan bilahnya. Sangat eksotis serat bajanya ya guys. Seperti ini. Sekarang kita coba cek ketajamannya ya guys. Kita cek ketajamannya di plastik pet. Masya Allah guys. Sudah sangat tajam ini guys. Sudah melebihi standar untuk menyembeli hewan kurban ya guys. Atau untuk menyembeli sapi atau kambing maksudnya guys. Bukan hewan kurban. Saja ya guys. Setahun sekali kalau ini hewan kurban. Oke yang ini stoknya satu ya guys. Ini material bajanya, bohler K460. Panjang bilahnya ada di 25,5 cm. Oke guys. Ini yang pertama. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya guys. Kita. Seperti ini tampilannya. Sekarang kita yang kedua guys. Sekarang kita ke yang nomor dua ini guys. Ini secara keseluruhan material kayunya ini. Pool kayu karli kelengkeng. Aksesorisnya tanduk kerbau hitam. Duralium dan kayu nagasari ya guys. Kurang lebih seperti ini. Ini materialnya didominasi oleh kayu karli kelengkeng. Kita detailkan guys. Kurang lebih seperti ini. Didetailkan secara dekat. Insya Allah garapannya sangat rapi ya guys. Mulus. Kinclong. Glossy ya guys. Rapi pokoknya insya Allah guys. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya guys. Ini untuk yang kedua. Material bajanya. X-bearing atau X-lar. Bilahnya seperti ini. Sekarang kita bersihkan dulu minyaknya guys. Oke. Kurang lebih seperti ini tampilan bilahnya guys. Ini finishing bilahnya masih satin ya guys. Finishing bilahnya satin. Darapannya rapi insya Allah guys. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Untuk panjang bilahnya masih ada di 25 cm ya guys. Kurang lebih. 25,5 cm. Seperti yang pertama tadi. Perbedaannya hanya yang pertama tadi itu. Bohlar K460. Dan ini material bilahnya X-bearing ya guys. Atau kelahar. Oke seperti ini. Sekarang kita coba cek ketajamannya ya guys. Kita cek ketajamannya di plastik. Masya Allah guys. Sudah sangat tajam ini guys. Insya Allah sudah sangat tajam. Tapi kita coba cek sekali lagi guys. Supaya tidak penasaran. Masya Allah guys. Ini sudah melebihi standar. Untuk menyembeli ya guys. Oke ini yang kedua. Ini materialnya X-bearing. Panjang bilah 25,5 cm. Kurang lebih seperti itu guys. Sekarang kita cek yang nomor 3 guys. Masih didominasi oleh kayu karli kelengkeng ya guys. Aksesorisnya tanduk kerbau hitam. Dan tanduk kerbau bule ya guys. Secara keseluruhan ini. Pul kayu karli kelengkeng. Aksesorisnya tanduk kerbau hitam. Dan tanduk kerbau bule. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Insya Allah. Karapannya sama ya guys. Rapih, kinclong, klosi ya guys. Walaupun sambungan ini. Tapi dirabak masih halus seperti tidak. Ada sambungan. Kurang lebih tampilan keseluruhannya seperti ini. Sekarang kita cek ketajamannya guys. Kita cek bilahnya dulu guys. Bilahnya seperti ini. Masih ada minyaknya. Kita bersihkan dulu guys. Oke seperti ini tampilan bilahnya. Bilah model salam nunggal. Jika dibilang bungkuk kudang. Ini tidak terlalu bungkuk ya. Tapi agak sedikit menunduk ya guys. Kurang lebih seperti ini. Finishing bilahnya satin ya guys. Material bajanya. Xpergip milis gen 2. Panjang bilahnya ada di 28 cm guys. 28 cm. Ketebalan ada di 4 mili. Menimpis ke ujung. Seperti ini kurang lebih. Sekarang kita coba cek ketajamannya guys. Kita cek ketajamannya di plastik PE guys. Kalau golok pisau atau bilah yang sudah tajam. Insya Allah bisa terselis. Tapi jika kurang tajam agak tersenet-senet. Biasanya kalau di plastik PE guys. Lain kalau untuk di kertas ya guys. Setumpul apapun. Walaupun kurang tajam. Kalau di kertas itu masih bisa terselis. Tapi yang membedakan hanya kehalusannya saja. Jika lebih tajam maka selisannya akan lebih halus. Tapi kalau di video sulit membedakan antara halus dan tidak. Makanya kita gunakan plastik PE seperti ini. Kita coba cek guys. Masya Allah guys. Insya Allah ini sudah lebih dari cukup ya guys. Untuk ketajaman standar sembelian. Karena standar sembelian itu menurut SKKMI ya. Hanya selis kertas ya guys. Ini insya Allah sudah lebih dari cukup. Yang ini panjangnya 28 cm. Material bajanya Xperjit Wilis Gen 2. Oke guys. Ada 3 piece ya guys. Didominasi oleh kayu kalik lengkeng. Yang membedakan hanya material bajanya dan model-model bilahnya ya guys. Jika ada yang berminat silahkan hubungi kami di whatsapp. Nomor whatsapp akan kita cantumkan di layar kanan atas. Dan akan kita tuliskan di deskripsi video. Oke guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika dirasa ada hal yang bermanfaat. Terus dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe. Karena mungkin suatu saat nanti dibutuhkan. Mungkin kalau sekarang bisa saja tidak butuh. Lain kali mungkin bisa membutuhkan. Bisa dibutuhkan. Oke guys. Terima kasih guys. See you and bye guys. Sampai jumpa.